Serial 7 Senjata Seri 7 Kait Perpisahan Jilid 8 Bab 8 Kehendak langit bagai sedilah golok Sinar matahari baru saja memancar keempat penjuru Menyinari jalan setapak yang naik turun tak rata di sepanjang hutan dan lebat Menyinari juga lorong panjang yang mewah dan lebar dalam gedung bangsawan Hanya sinar matahari yang paling adil Dia tak pedulika sudah hampir mati atau tidak Sinam ya tetap memancar di atas tubuhmu Membiarkan tubuhmu merasakan kehangatan dari cahayanya ketika N.I.O. Ching berjalan di bawah sinar mentari Pada saat yang bersama Anti Ching Ling juga sedang berjalan di bawah cahaya seng surya Walaupun dia sudah bertempur semalaman suntuk Semangat serta tenaganya masih tetap segar dan penuh Wajahnya terang bagai cahaya Kekuatan badannya masih cukup baginya untuk melakukan banyak pekerjaan tenaga mumi yang dia miliki seakan tiada habisnya Terutama di saat dia merasa amat puas terhadap diri sendiri Dia merasa sangat puas dengan tusukan pedang yang dilancarkan dari belakang punggung LNG boke tadi Tusukan tersebut, baik dalam hal kecepatan, tenaga, sasaran maupun waktu semuanya dilakukan sangat tepat dan sempuma Bahkan boleh dibilang sudah mencapai titik puncak kesempumaan dari sebuah ilmu pedang Untuk mencapai taraf seperti itu, orang tak bisa tergantung pada untung-untungan Dia harus membayar suatu harga yang mahal besar dan luar biasa mahalnya sebelum mencapai ke situ Kini, dia putuskan akan menikmati keberhasilan tersebut secara baik Karena memang hal semacam itu pantas diterimanya Sebab lagi-lagi dia peroleh kemenangan Kemenangan seakan-akan selalu berpihak kepadanya Xiao Qing juga telah menjadi miliknya Sewaktu datang berkunjung, Hoa Soya membawa serta perempuan itu Kini perempuan tersebut tentu sedang menanti kedatangannya dengan penuh gairah Membayangkan pinggul Xiao Qing yang ramping bagai geliat seekor ular Wajahnya yang selalu menampilkan kehasan akan cinta dan napsu Ti Qingling segera merasa timbulnya hawa panas yang merangsang di bawah pusarnya Keadaan seperti inilah baru dinamakan kenikmatan yang sesungguhnya Bagi Ti Qingling, kecuali perbedaan antara mati dan hidup Tak ada lagi kenikmatan lain di dunia ini yang lebih nyata daripada kenikmatan tersebut Membunuh orang bukan saja tidak membuatnya bertambah lemah dan lelah Sebaliknya membuat semangatnya lebih berkobar dan tenaganya makin nyata Begitulah kondisi badannya setiap kali selesai membunuh Mengapa wanita selalu seperti punya hubungan yang erat dengan kematian? Dia selalu berpendapat di antara wanita dan kematian seakan-akan punya satu hubungan yang aneh dan misterius Tiba di ujung serambi panjang, dia membuka sebuah pintu dan masuk ke dalam Xiao Qing dalam keadaan telanjang bulat segera menubruk ke dalam rangkulannya Gejolak napsu birahi yang membara membuat dia menerkam perempuan itu dengan ganas dan penuh napsu Sesaat kemudian perempuan itu berbaring lemas Dia mampu menaklukan lelaki, mungkin karena setap kali dia selalu meninggalkan kesan kepada kaum pria bahwa dia benar-benar telah ditaklukan oleh kejantanan pasangannya Tapi begitu Ti Qing Ling selesai membersihkan badan dan berjalan keluar Kegenetan perempuan itu sudah pulih kembali seperti sedia kola Bahkan telah siapkan arak hangat, berlutut di hadapannya dan mempersembahkan dengan kedua belah tangannya ke tepi bibirnya Tak ada orang menyuruh dia berbuat begitu Semua perbuatan itu dilakukan atas dasar kerelaan sendiri Dia suka melayani kaum lelaki, suka disiksa dan dipermainkan kaum lelaki Memang tak banyak perempuan macam begini di dunia ini Tapi justru perempuan semacam inilah yang bisa mendatangkan kesenangan dan kepuasan bagi kaum pria Dalam hati kecilnya Ti Qing Ling menghela napas panjang Dia sambut cawan arak itu, meneguk habis isinya dan siap memeluknya sekali lagi Kali ini Xiao Qing berkelit dari rangkulannya bagai seekor belut Dia berdiri jauh-jauh dan memandannya dengan pandangan sangat aneh Mendadak paras muka Ti Qing Ling yang pucat mulai mengejang keras Peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya Arak itu beracun suaranya amat parau Kau yang mencampurkan racun ke dalam arah ku rasa takut dan ngeri yang semula menghiasi wajah Sian Qing Seketika hilang lenyap tak berbekas, sekulung senyuman genit yang bisa bikin hati lelaki berdebar kembali menghiasi wajahnya Kau adalah seorang lelaki yang hebat titik betulnya aku tak tega membuatmu mati Tapi sayang kau terlalu banyak mengetahui rahasia kami Sian Qing tertawa genit Selama kau masih hidup, tidak banyak manfaat yang kami peroleh Sebaliknya justru banyak kejelekan yang harus kami hadapi kalian Kau juga anggota Qing Lion Pang seru Ti Qing Ling tertahan Siapa bilang aku bukan tertawa Sian Qing makin manis Ti Qing Ling berusaha mempertahankan diri Uang kalian masih berada di dalam gudangku Jika aku mati, bagaimana kira kalian mengangkutnya keluar Teriaknya uang rampokan memang seharusnya berada di sini Karena kau lah otak dari pemegalan uang negara Demi menyingkap rahasiamu Aku tak sedang mengorbankan kesucian tubuhku sehingga tabir rahasia ini terungkap Demi membela diri, terpaksa aku menghabisi nyawamu Kata Sia Qing Santai, biarpun seorang raja muda Bila melanggar hukum maka hukumannya tak beda dengan rakyat biasa Kau memang seorang siowho ya, sayang statusmu itu tak berguna Tapi uang itu harus kalian serahkan kembali kekas negara Kalian sendiri tak akan memperoleh apa-apa Sejak awal kami memang tak punya rencana untuk mengambil uang sebanyak 180 laksatah hilperak itu Sebab uang panas sangat berbahaya Bagi kami, asal bisa peroleh 3 bagian saja sudah merasa puas sekali 3 bagian masa kau tidak tahu kalau pihak kerajaan telah mengumumkan hadiah Bagi siapa saja yang bisa menemukan kembali uang hasil rampokan itu Hadiahnya adalah 3 bagian 30% dari jumlah keseluruhan siowqing menerangkan 3 bagian berarti 54 laksatah hil Bukan 1 jumlah yang sedikit Mereka memberi secara ikhlas dan kami pun menerima dengan perasaan tenteram Siapapun tak akan mendapat resiko apa-apa Bukankah itu yang menjadi harapan kita semua? Sekalipun di kemudian hari mungkin ada orang yang tetap curiga Rasanya juga tak mungkin ada yang mau melakukan pengusutan lebih yanjut Bagaimana dengan N.I.O. Ching padahal bocah dungu itu hanya kami pakai sebagai pemuka jalan Kami harus meyakinkan kau lebih dulu bahwa dialah yang hendak kami gunakan sebagai kambing hitam Dengan begitu kau baru gampang dijebak dan masuk perangkap Ti Ching Ling seakan masih ingin mengatakan sesuatu Namun tak sepatah katapun yang terucap keluar Tenggorokannya seperti sedang dicekik oleh sepasang tangan raksasa yang tak berwujud Hingga napasnya jadi sesat Si O Ching mengawasinya Dia seperti menaruh simpati kepadanya Padahal kau pun tak boleh salahkan kami Kenapa bersikap begini terhadapmu Kembali perempuan itu berkata Bukan saja kau mengetahui terlalu banyak Lagi pula kau adalah seorang si O Ho ya Sedikit banyak di dalam rumah milik seorang bangsawan kelas satu macam Kau pasti terdapat banyak barang mestika warisan leluhur Nilainya bisa jadi di atas 180 laksatah hilperak Seandainya kau mampus Siapa tahu kami bisa peroleh bagian dari warisanmu itu setelah tertawa cekikikan Lanjutnya, coba bicaralah dari Liang Simu yang jujur Mengagumkan tidak tindakan yang telah kami ambil dalam hal ini Ti Ching Ling mengawasinya Tiba-tiba paras mukanya yang semula pucat-pias berubah jadi hambar tanpa perasaan Sekulung senyuman sadis tersungging di ujung bibinnya Ada satu hal mestinya perlu kau tanyakan juga kepadaku katanya Soal apa seharusnya kau bertanya kepadaku Sesudah minum arak beracun penembus usus yang khusus kau ramu untukku Semestinya aku sudah tergeletak mampus saat ini Kenapa hingga sekarang aku masih segar bugar mendadak kulit wajah Sian Cuk mengejang keras Senyuman manisnya berubah jadi berpuluh-puluh kerutan yang amat menakutkan Dalam waktu singkat, perempuan muda yang cantik jelipa itu seakan telah berubah jadi lebih tua belasan tahun Dia seperti berubah sangat tua dan setiap saat bisa mampus Masa kau bisa menduga rencana kami sejak awal dia bertanya Mungkin sedikit lebih awal ketimbang kebanyakan orang Ti Ching Ling menyeringai seram Mengapa kau tidak bunuh aku karena kau masih berguna nada suara Ti Ching Ling tenang tapi sadis Karena waktu itu aku masih bisa menggunakan kau dari atas wajah Siaw Ching yang cantik Tiba-tiba muncul berpuluh otot hijau yang menonjol keluar Seorang wanita yang cantik bagaikan bida dari dalam waktu sekejap telah berubah jadi seorang iblis yang menakutkan Tiba-tiba dia cabut keluar sebuah jerung tajam sepanjang 7 inci dari sanggulnya kemudian ditusukkan ke jantung Ti Ching Ling Kau bukan manusia, kau bukan manusia jeritnya Aleng King Kau lebih pantas jadi seekor binatang Ti Ching Ling memandang gerakan tubuhnya dengan pandangan dingin Dia sama sekali tidak bergerak, hanya ujamnya dengan suara menyeramkan Bila seorang wanita sudah tak bisa memberdakan mana manusia mana binatang Rasanya perempuan macam begini sudah tak ada gunanya Tio Cheng tinggal di sebuah rumah kecil persis di belakang kantor kejaksaan Rumah itu dibangun pihak kerajaan setelah dianaik pangkat jadi komandan opas Biarpun jabatan itu tak terlalu tinggi namun mempunyai kekuasaan yang amat besar terhadap semua petugas kejaksaan Dia sudah belasan tahun memangku jabatan itu Sementara rumahnya juga sudah lama tidak diperbaiki hingga banyak tiang rumahnya keropos dimakan rayap Tapi dia seperti amat tenteram tinggal di situ Karena dia sudah mencapai usia mendekati pensiun Setelah pensiun dia tak perlu lagi tinggal di rumah bobrok itu Dia telah menggunakan beberapa nama alias untuk membeli beberapa rumah gedung yang megah dan mewah di pelbagai daerah Hampir semua persil tanah dan persawahan di seputar sana telah menjadi miliknya Harta kekayaan yang tersimpan lebih dari cukup baginya untuk menghidupi sisa umumnya Semasa masih muda dulu, Tio Cheng pernah mempunyai seorang istri Tapi tak sampai setengah tahun, hanya gara-gara menggunakan uang sebesar tiga tahil perak untuk membeli pupur dan gincu Perempuan itu dicerainya Tak lama setelah pulang ke rumah orang tua bininya gantung diri di atas tiang penglari dan menghabisi hidupnya Semenjak peristiwa itu, dia tak pemah menikah lagi Juga tak ada orang yang berani mengawinkan putrinya kepadanya Tapi dia tak pernah ambil peduli Kemanapun dia pergi, selalu ada dua-tiga orang pelayan yang melayani segala kebutuhannya Ambilkan teh, rapikan ranjang bahkan sampai memijat dan mencucikan kaki Hari ini cuaca amat cerah Dia secara khusus mengundang seorang kakek pengasah pisau untuk mampir ke rumahnya Senjata golok andalannya, sebuah kampak dan tiga bilah pisau dapur perlu diasah agar tetap tajam seperti sedia kalah Kakek pinjang pengasah pisau ini dari Margaling Setiap hari dengan mendorong kereta rongsoknya keliling dusun menawarkan jasanya Asahan pisaunya amat teliti dan amat bagus Biarpun sebilah pisau tumpul yang telah berkarat asal sudah diasah kakek ini Bentuknya segera akan berubah Tio Cheng perintahkan orang untuk siapkan bangku Sambil menikmati air teh dia duduk di tengah halaman sambil menonton kakek keling mengasah pisau-pisaunya Karena di tengah halaman ada orang, maka pintu gerbang dalam keadaan terbuka Itulah sebabnya tanpa mengetuk pintu Tio Cheng bisa langsung masuk ke dalam Tio Cheng nampak sedikit tertegun Tapi dia paksakan diri berdiri juga Sambil tertawa paksa tegunnya Ah ah ah, kau memang tamu istimewa Tak disangka mau hadir di sini Apakah ada kabar baik yang ingin disampaikan kepadaku tidak? Sama sekali tak ada berita baik sahut Nio Cheng Aku hanya ingin omong-omong dengan mulote Masa kau lupa batas waktumu tinggal 4-5 hari Tak nyana kau masih berminat untuk ngobrol di sini Nio Cheng tidak menggubris Dia langsung menuju ke ruang tengah dan menuju ke ruang tamu Dengan termangu Tio Cheng mengawasi bayangan tunggungnya Serta sebuah bungkusan panjang yang berada dalam genggamannya Setengah harian kemudian dia baru ikut masuk ke dalam Tiba-tiba sikapnya berubah Senyuman kembali menghiasi wajahnya Setelah datang kemari Tak ada salahnya makan dulu sebelum pergi Akanku suruh orang menyiapkan arak Tidak usah tampik Nio Cheng sambil mengawasi sebuah lukisan Yang tergantung di atas dinding Terusnya, selesai mendengar apa yang hendak ku katakan Mungkin kau tak akan mengundangku minum arak Sebenamnya apa yang ingin kau katakan Tegur Tio Cheng dengan kening berkerut Tiba-tiba Nio Cheng membalikan badan Sambil menampaknya tajam Ia berkata Tiba-tiba aku mempunyai satu pemikiran yang aneh Tiba-tiba saja aku menemukan bahwa Kau sesungguhnya adalah seorang manusia yang luar biasa Oya setelah membegal barang kawalan Jejak nipat selalu rahasia dan misterius Tapi kenyataan kau dapat mengetahui secara pasti Bisa menangkap nipat seorang tersangka Kelas kakak merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa Pahalamu pasti sangat besar Tapi anehnya, kenapakah serahkan pahala yang luar biasa ini kepada orang lain Kenapa kau justru beritahukan rahasia itu kepadaku Dan sama sekali tidak menuntut pembagian jasa denganku setelah berhenti sejenak Terusnya dingin Tampaknya kau seperti sudah tahu kalau hasil rampokan telah ditukar dengan barang lain Sungguh luar biasa apa maksudmu berubah wajah Tio Cheng Seharusnya kau lebih mengerti apa yang kemaksud sahut Nio Cheng Sambil tertawa dingin Ada barang kawalan yang bernilai luar biasa Kenapa Ong Cheng Hui tidak mengawalnya sendiri Anehnya, begitu barang yang dibegal ketemu Malam itu juga dia sudah menampakkan diri Yang lebih aneh lagi Sewaktu hendak menangkap buronan Kau tidak nampak batang hidungnya Tapi begitu Ong Cheng Hui muncul Kau pun ikut muncul bahkan langsung tahu Kalau barang kawalan sudah ditukar dengan barang lain Hebat Sungguh hebat sesudah tertawa dingin berulang kali Terusnya, bukan pekerjaan yang gampang untuk menukar seluruh uang kawalan dengan barang rongsok Butuh waktu yang lama dan tenaga pekerja yang banyak pula Setelah berpikir bolak-balik Akhirnya ku simpulkan hanya ada satu orang yang punya kemampuan untuk melakukan semua tugas ini hijau membesi paras muka Tio Cheng Tapi dia masih berlagak santai Tanyanya, oh ha, kau maksudkan nipet Jika nipet yang berubah Dia tak berakal beradu nyawa hanya untuk membelai barang rongsokan Dan jiwanya juga tak berakal melayang gara-gara urusan itu jengek N.I.O. Ching Ketus Jika para piausu yang berubah Mereka pun tak bakalan hantar nyawa dengan percuma Tiba-tiba dia menghela napas panjang Katanya lebih jauh Teologi, kau sudah kaya Punya gedung, punya tanah Kenapa sih masih mau bersekongkol dengan Ching Leong Pang untuk melakukan perbuatan tercelah itu? Memangnya kau kira aku belum tahu kalau Ong Cheng Hoi adalah anggota Ching Leong Pang Tio Cheng tidak menyangkal Ternyata dia berani mengakui Balik tanyanya Terus kau ingin aku berbuat apa? Katakan di mana Ong Cheng Hoi saat ini Kemudian serahkan diri ke kantor kejaksaan dan akui semua dosamu baik Bisa saja aku berbuat begitu Tim Cheng segera menyanggupi Sayangnya, walaupun sudah ku beritahu keberadaan Ong Cheng Hoi saat ini Rasanya kau pun tak bisa berbuat apa-apa terhadapnya Kenapa gedung bangsawan ibarat gedung naga? Masa kau berani menerobos ke dalam untuk menangkap orang Sengaja Tio Cheng menghela napas panjang Ti Ching Ling, bangsawan Ti Sebenarnya semua persoalan seakan sama sekali tak ada hubungan dengan dirinya Karena dia selamanya berada jauh di atas Noda lumpur yang dipercikan dari sungai Talaga Mana mungkin bisa menodai baju putihnya yang bersih dan rapi? Tapi kini, semua kunci permasalahan seakan sudah terhimpun dan terkumpul pada dirinya seorang Tiba-tiba Nyeo Cheng teringat dengan sepatah kata yang pernah diucapkan almarhum ayahnya ketika masih hidup dulu Ada sementara orang hidup bagai laba-laba, tiap hari tiap saat tiada hentinya menyulam jaring dan menunggu orang lain terperosok ke dalam jaringnya Tapi orang pertama yang bakal terperangkap dalam jaring itu seringkali justru diri sendiri Ada sementara orang menganggap laba-laba itu bodoh Kemungkinan besar si laba-laba pun tahu Tapi dia tak bisa tidak harus berbuat begitu Karena jaring yang disebarkan itu bukan saja merupakan sumber makanannya Juga merupakan satu-satunya hiburan yang dimiliki Tanpa membuat jaring berarti dia tak mampu untuk mempertahankan hidup Aku bisa saja menyerahkan diri kembali Tio Cheng berkata, siapapun tahu kalau aku sama sekali berbeda dengan orang-orang itu Yang kemakan adalah ransum kerajaan Yang kuemban juga tugas kerajaan Peraturan rumah tangga kerajaan sudah mengakar dalam hatiku Aku tahu mana yang boleh dan mana yang tidak Kau anggap aku berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum setelah tertawa paksa Kembali terusnya, apalagi Walaupun aku memang pernah berkomplot dengan mereka Tapi aku tak pernah melakukan perbuatan yang menakutkan Seandainya menyerahkan diri, desaku tidak akan terlalu berat Sebaliknya kau setelah berhenti sejenak Kembali terusnya, kau benar-benar akan ke gedung bangsawanti untuk menangkap orang YAA Sekarang juga aku akan berangkat Jawaban N. Y. O. Ching sangat tegas, sangat dingin tapi tenang Kalau begitu mari kuantar kau ke sana, tapi setibanya di situ, kau mesti lebih berhati-hati N. Y. O. Ching tidak bicara apapun, setelah urusan berkembang jadi begini, bicara lebih banyak pun tak ada gunanya Dia berjalan keluar dari situ Tanya bicara sepatah katapun mereka berjalan melewati halaman kecil Kakek pengasah pisau masih mengasah pisau dengan kepala tertunduk Dia seperti tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun Karena seluruh konsentrasi dan perhatiannya sedang tertuju di atas sebilah pisau yang sebetulnya tak ada nilainya Sebilah golok yang biasa digunakan para opas telah selesai terasa Metu golok yang tajam memancarkan cahaya berkilau di bawah sinar matahari N. Y. O. Ching berjalan lewat dari sisinya Tio Cheng juga ikut lewat Tiba-tiba dia membalikan badan sambil menyambar golok itu Kemudian langsung dibacokan ke belakang tengkuk pemuda itu Dalam anggapannya, bacokan itu paling tidak bisa memenggabatok kepala N. Y. O. Ching Karena dia yakin bacokan itu tak berakal meleset Sayang serangannya kali ini meleset Rupanya N. Y. O. Ching sudah memperhitungkan kejadian tersebut Tiba-tiba dia bungkukan pinggang sambil melancarkan serangan balasan Dengan menggunakan senjata kaitnya yang masih terbungkus di balik kain kemal Dia hajar tulang iga keempat dan ketujuh di dada kanannya Diiringi suara tulang iga yang retak, golok itu rontok ke atas tanah Paras muka Tio Ching mengejang keras karena kaget bercampur rasa sakit yang luar biasa Menyusul kemudian badannya kaku dan roboh terjungkau ke tanah Sejak itu wajahnya yang mengejang tak pernah pulih kembali seperti sedia kala Karena itulah di kemudian hari rekan narapidana yang berada Satu sel dengannya memberi sebuah julukan kepada orang itu Semua orang memanggilnya koai bin si muka aneh Mengawasi tubuh lawannya yang perot M.Y.O. Ching menghela napas panjang Katanya, sebetulnya aku sangat berharap kau bisa melakukan apa yang telah kau janjikan Sayangnya, aku pun tahu kalau kau tak akan berbuat begitu Kau sudah terjerumus kelewat dalam kakek pengasah pisau Yang selama ini hanya mengasah pisau sambil tundukkan kepalanya Tiba-tiba ikut menghela napas panjang Menyusul kemudian dia pun mengucapkan perkataan yang tak pernah disangka siapapun Tiba-tiba orang itu berkata Putra N.Y.O. Heng memang tak malu menjadi putra N.Y.O. Heng Dengan perasaan terkesiap N.Y.O. Ching membalikan badan Lalu ditatapnya kakek kurus kering pengasah pisau itu dengan pandangan heran Dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah putranya Karena tampangmu saat ini persis sama seperti apa yang pernah ku saksikan dahulu Bahkan watak dan perangainya pun persis Kapan kau pernah beumu dengannya Peristiwa itu sudah berlangsung sangat lama Lama sekali kata kakek pengasah pisau itu Waktu itu usianya jauh lebih muda ketimbang umurmu sekarang Dia sedang belajar pedang Belajar menggunakan pedang dan belajar membuat pedang Gurunya Sao Kong Ye U meskipun tidak memiliki ilmu pedang yang hebat Namun kepandainya menempa pedang tak ada tandingannya di Koyong Langit setelah menghela nafas panjang Lanjutnya Sayang konsentrasi ayahmu tidak pada membuat pedang Sehingga kepandain membuat pedang dari Sao Suhu hilang lenyap dari dunia ini N.I.I.E.O. Ching segera menjurah dalam-dalam Katanya, ayahku sudah lama meninggal Semasa hidupnya dulu Beliau sering menyesalkan hal ini Dia sering berkata kepadaku Bila yang dia pelajari dari gurunya Waktu itu adalah kera membuat pedang Penghidupan kami pasti akan lebih bahagia dan senang Kakek itu menghela nafas panjang Waktu berjalan tanpa berhenti Benda bergeser manusia berpulang Tiap insan punya nasib Siapapun tak bisa paksakan kehendak Seperti juga sebilah pedang N.I.I.E.O. Ching termangu Dia seperti tak paham Melihat itu kakek segera menjelaskan Pedang pun mempunyai nasib pedang Bahkan persis seperti manusia Ada keberuntungan Ada pula kesialan Sewaktu aku mengunjungi Soutaisu saat itu Sebenarnya tujuanku adalah Untuk meramalkan nasib pedang Leng Hong Yang baru saja berhasil di tempanya Leng Hong Sera N.I.E.O. Ching Kenapa aku belum pemah dengar nama itu Karena pedang tersebut adalah Sebuah pedang pembawa hawa sesat Geratan yang ada di tubuh pedang Kacau bagai serat kutu Ujung pedang memancarkan cahaya yang merah Bagai api Jelas sebuah pedang pembawa sial Barang siapa menggembol pedang itu Pasti akan terkena bencana besar Bahkan bisa mengalami rumah tangga hancur Nyawa melayang Itulah sebabnya Soutaisu berniat Untuk memusnahkan pedang itu Lalu dengan menggunakan sisa pedang yang ada Akan ditempanya menjadi sebilah pedang Yang tipis bagai kertas Di mana pedang itu sekarang Konon sudah ditukar Ibu oke dengan menggunakan Sebuah rahasia ilmu pedang kunlin Tiambuah berubah hebat Pares muka N.Y.O. Ching Tiba-tiba dia seperti teringat kembali Dengan sebuah kejadian yang misterius Aneh dan sangat menakutkan Konon kitab ilmu pedang itu terbakar sisi kirinya Sehingga setiap jurus serangan yang tertera dalam Tiambuah itu tinggal setengah jurus Dan pada hakikatnya tak mungkin bisa terwujud Menjadi sebuah ilmu pedang yang sempurna Sayang aku belum pernah melihat ilmu pedang itu Dan tidak tabu di mana sekarang berada Aku tahu seru N.Y.O. Ching mendadak Dari mana kau bisa tahu Tanya kakek pengasah pisau itu Dengan wajah heran bercampur tercengang Karena kiamboh itu berada di tangan ayahku Ilmu silat yang dimiliki ayahku Justru dilatih dari kitab tersebut Aku memang tahu Di kemudian hari N.Y.O. Heng berhasil malang melintang Di dalam dunia persilatan Dengan andalkan sebilah senjata Kaitan ujar kakek itu makin tercengang Aneh Masa dari sebuah kitab kiamboh yang tak utuh Dia berhasil melatih suatu ilmu silat Yang tiada tandingannya di kolong langit Justru karena jurus serangan yang tercantum Dalam kitab kiamboh itu tak utuh Walaupun tak mungkin bisa melatih sebuah ilmu pedang Tapi jika diterapkan pada sebilah senjata pedang Yang telah berubah bentuk jadi sebuah kaitan Jurus serangannya justru sangat pas dan tepat Bahkan merupakan jurus serangan yang belum pernah ada sebelumnya Hampir semua gerak jurusnya menyimpang dari kondisi yang wajar Setiap ancaman tak bisa terduga oleh siapapun Jangan heran kalau jarang sekali ada yang bisa lolos dari ancamannya Pedang cacat yang telah berubah bentuk Apa senjata yang gagal dibentuk dari inti baja milik lantau asian seng itu Gara-gara senjata itu pula dia kehilangan selembar nyawanya Benar kakek itu menghela nafas panjang Dengan cacat mengimbangi kecacadan Dengan kekurangan menutupi kekurangan Justru karena ada kitab kiamboh yang tak utuh Baru terciptalah sebuah jurus serangan yang cocok untuk senjata cacat A-A-A-I, mungkinkah semuanya ini kehendak tian N.Y.O. Ching tak sanggup menjawab Pertanyaan ini memang sulit dijawab siapapun Tiba-tiba dari sorot metu kakek itu memancar keluar sinar yang aneh Dia seperti telah melihat sesuatu persoalan yang tidak terlihat orang lain Mungkin ini bukan kehendak tian Bisa jadi merupakan keinginan dari Cao Tai Su sendiri Bagaimana mungkin merupakan keinginannya Karena dia sudah memiliki kitab pedang kiamboh yang tak utuh Maka dengan sengaja ditempalah sebilah senjata pedang yang cacat dan tak sempuma Agar bisa diwariskan kepada satu-satunya murid yang dia miliki setelah menghela nafas panjang Lanjutnya, dengan kemampuan ilmu pedangnya yang tak sempuma Pemiatan mampu mempunyai seorang murid yang nama Besamia Malang melintang dalam sungai Telaga Jelas kejadian ini sangat membanggakan hatinya Membuat dia tak menyesal walau harus mengorbankan nyawa sendiri Itulah sebabnya dia tak segan memilih bunuh diri Tiba-tiba N.Y.O. Ching merasa bergidik Hawa dingin serasa merasuh hingga ke tulang sum-sumnya Sampai lama kemudian dia baru berkata Aku juga tahu golok tipis itu berada di tangan siapa Di tangan siapa pasti di tangan satu-satunya murid dari Ingu Oke siapa muridnya T.C.Ling Bangsawan kelas satu di kerajaan ini dari mana kau bisa tahu Karena aku tahu dia telah membunuh seseorang dengan menggunakan golok tersebut Bila membunuh dengan memakai golok seperti itu Asal gerak serangannya cepat Bukan saja tak akan meninggalkan bekas luka di badan Darah pun tak akan mengalir keluar Tapi orang yang terbunuh pasti akan segera merenggang nyawa Karena kehabisan darah Tahukah kau Siapa yang telah dia bunuh Yang dibunuh adalah Ban Kun Bu Oleh karena tak ada yang bisa melihat mulut luka penyebab kematiannya Maka siapapun tak tahu sebab kematian yang menimpa pendekar Ban setelah berhenti sejenak Lanjutnya Tapi aku tahu Karena ayahku pernah beritahu kepadaku Di dunia ini memang benar-benar terdapat sebilah golok yang tipisnya melebih selembar kertas Mendadak paras muka kakek pengasah pisau itu berubah pucat pias Persis seperti wajah M.Y.O. Ching tadi Serunya tertahan Tahukah kau Siapa yang minta Chow Tai Su melatih senjata lenghong itu Siapa dia adalah Ban Kun Bu Waktu itu dia masih muda dan sangat kuat Ilmu goloknya sudah amat hebat Tapi masih ingin belajar ilmu pedang Ketika tahu bahwa Chow Tai Su telah musnahkan pedang itu Dia pun tidak berkata apa-apa Karena dia pun percaya kalau pedang tersebut sebuah pedang pembawa sial Bahkan waktu itu dia sudah memiliki sebilah golok emas bersisik ikan yang sangat tampuh Tapi dia tentunya tak tahu bukan kalau Chow Tai Su telah membuat sebilah golok tipis Dengan menggunakan rongsokan pedang lenghong Tentu saja dia lebih tak menyangka kalau akhirnya dia sendiri yang bakal tewas di ujung golok tipis itu Apakah ini yang disebut kehendak tian aku tidak tahu N.Y.O. Ching menggeleng Aku hanya tahu apa yang hendak ku lakukan sekarang Merupakan perbuatan yang sama sekali tak diduga oleh Ing Bu Oke Apa yang hendak kau lakukan Aku hendak membunuh T.Cing Ling Menggunakan jurus serangan yang tercantum dalam kiam buah hasil barter Ing Bu Oke Dengan golok tipis itu dan membunuh satu-satunya murid yang dia miliki ini disebut kebetulan Atau kehendak tian tanyanya kepada si kakek setelah berhenti sejenak Kakek itu tidak menjawab Dia mendungakan kepalanya memandang awan di angkasa Langit masih nampak biru Sekilas perasaan ngeri, bingung, ternyuh bercampur baur dalam hatinya Ini disebut kebetulan atau kehendak tian? Kebetulan seringkali memang merupakan kehendak tian Kehendak tianlah yang meminjam tangan manusia untuk melakukannya Kehendak tian tidak sering terjadi Kehendak tian sukar diduga Kehendak tian juga susah dipercaya Tapi siapa pula manusia di dunia ini yang sama sekali tak percaya Dalam ruangan masih nampak bersih, putih bagaikan salju Tak ada debu, talca ada anjir darah Bahkan setitik debu pun tidak Nampak Ticingling dengan pakaiannya putih bersih Bagai salju sedang duduk bersela di atas sebuah alas duduk Di hadapannya terdapat pula sebuah alas duduk Di atas alas itu masih tersisa hawa badan trik Buoke Tapi manusia yang bemama in Buoke sudah menguap dari dunia ini Lenyap untuk selamanya Jasadnya sama sekali tidak meninggal can ruangan itu Tapi sekarang dia sudah lenyap untuk selamanya Bila Ticingling ingin melenyapkan seseorang Dia pasti dapat menemukan sebuah care yang paling sederhana Paling langsung dan paling bujur Suara langkah kaki manusia mulai bergemat tiba dari luar pintu Suara langkah tiga manusia Suara langkahnya amat ringan Tapi tidak kelewat mantap Ini membuktikan kalau perasaan hati mereka pun sedang tidak tenang Sekulung senyuman sadis masih tersungging di ujung bibir Ticingling Jika ketiga orang yang ada di luar ruangan itu dapat melihat mimik wajahnya saat itu Sudah pasti mereka tak akan berani masuk ke dalam ruangan Sayang mereka Terima kasih telah menonton!